Setiap orang pasti ingin sukses dalam membuka usaha. Nah, yang satu ini ada tip menarik untuk Anda yang gemar budidaya hewan ternak, khususnya kambing etawa. Tekniknya sederhana, namun cukup prospek jadi ladang penghasilan rupiah. Ingin tahu lebih jauh perihal cara ternak kambing etawa? Berikut liputannya. Selamat datang di kawasan ternak kambing pedaging yang berada di desa Tanggul Kulon, kecamatan Tanggul Jember. Berbagai jenis kambing, mulai etawa kali gesing, gundulan, dan kambing bur semua ada di sini. Usaha budidaya yang awalnya untuk kambing kontes, kini beralih ternak kambing untuk kebutuhan konsumsi alias kambing pedaging. Ada pun biaya perawatan dalam sehari per 10 ekor kambing, hanya berkisar 12.000 rupiah sampai 15.000 rupiah saja. Dan itu pun termasuk biaya pembersihan kandang. Namun hasilnya cukup menggiurkan. Satu kambing bisa laku dijual rata-rata, harganya 2 sampai 5 juta rupiah per ekor. Pastinya tergantung ukuran dan bobot kambing. Kambing-kambing yang ada di sini selain diorder oleh pelanggan lokal Jember, juga akan dipasok ke sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bali. Jadi awalnya kami berterna kambing ini dari hobi. Hobi untuk mempunyai dayakan kambing kontes dan kami juga terlalu ikut mengikuti kontes dari ternak kambing ini. Namun selang beberapa kemudian karena kesibukan juga, kami juga jarang mengikuti kontes dan kontes pun juga jarang diadakan. Dan akhirnya kami beralih kepada kambing ternak ini. Karena juga selain perawatannya lebih mudah, kambing ternak atau pedaging ini juga pemasarannya lebih mudah. Kunci perawatannya menjaga pola pakan yang stabil dan asupan khususnya adalah rumput hijau dan hindari memberi pakan ramban alias dedauan keras. Selain itu, kebersihan kandang harus benar-benar dijaga. Bentuk kandang dipolas demikian rupa sehingga kotoran kambing akan jauh dari tempat tidurnya. Terima kasih telah menonton Untuk modal awal budidaya kambing ini hanya berkisar 4 juta rupiah untuk sepasang jantan dan betinan. Ditambah biaya pembuatan kandang sekitar 2 juta rupiah. Dari modal awal itulah hasil akan terus berkembang sebab sepasang kambing akan berkembang biak dan beranak pinak. Pemesanan tertinggi yakni pada saat momen hari besar seperti hari raya idul adha dan idul twitring. Namun begitu pemesanan juga masih tinggi untuk kebutuhan agikol. Beboot tertinggi 1 ekor kambing di sini mencapai 98 kg bahkan ada yang mencapai 100 kg atau 1 kwintal. Bagaimana Anda tertarik usaha budidaya kambing atau apa? Dari Tanggul, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.